Halo halo berbagi itu indah yuk belajar bersama-sama hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang yuk kita buat manisan labu jipang atau labu siam let's check it out ini adalah labu jipang atau labu siam bisa kita gunakan untuk berbagai olahan bisa juga untuk kecantikannya dijadikan masker tapi kali ini kita akan buat manisan dari labu jipang kita pilih labu jipang yang ukurannya kecil kecil kali ini olahannya cukup gampang dan simple pilih labu jipang yang ukurannya kecil dan dipotong model kipas seperti ini jadi satu labu jipang dibagi dua saja kalau labu jipangnya ada bijinya buang bijinya seperti ini ini karena labu jipangnya sedikit lebih besar jadi carilah labu jipang yang lebih kecil ukurannya beri satu setengah sendok makan garam dan digoncang seperti ini saja tidak tidak perlu ditambahkan air kemudian biarkan selama empat jam jadi ditutup dengan plastik wrap atau ditutup dengan tudung saji juga boleh biarkan di suhu ruang saja setelah direndam beberapa jam ini aku rendamnya lebih dari 8 jam ya dia akan keluar air sendiri jadi seperti ini dan kita buang aja airnya setelah dibuang air garamnya berikan gula sebanyak kurang lebih 300 gram atau tiga on untuk labu jipang satu kilo karena kita tidak menggunakan sari gula ya jadi dengan gula tiga on untuk satu kilo labu jipang rasanya sudah pas tidak terlalu manis dan sudah oke deh pokoknya manisnya dan digoncang-goncang lagi seperti ini tidak perlu sampai rata juga tidak masalah nanti air kemudiannya akan keluar sendiri kemudiannya akan keluar sendiri tambahkan cabai merah keriting untuk memberikan rasa sedikit pedas jadi kalau yang suka sedikit lebih pedas lagi boleh ditambahkan lagi langsung pindahkan ke wadah yang ada tutupannya karena kita akan simpan di dalam chiller kulkas selama lebih kurang 6 sampai 8 jam tidak perlu ditambahkan air atau apa hanya cukup gula tadi saja teratakan gulanya kemudian kita masukkan ke dalam kulkas di chiller nya kurang lebih 6 sampai 8 jam inilah manisan labu jipangnya yang sudah selesai kalau direndam garam terlalu lama hasilnya akan keriput seperti ini jadi usahakan kalau mau buat manisan labu jipang ini cukup digarami lebih kurang 4 jam saja kalau yang ini sudah lebih daripada 8 jam ya jadi dia jadi keriput rasanya masih oke cuma penampilannya saja kurang cakep jadi keriput-keriput seperti ini kita coba ya jadi labu jipangnya jadi garing garing manis dan juga ada sedikit pedasnya jadi kalau suka pedas boleh ditambahkan cabai nya lebih banyak saja oke inilah manisan labu jipang cara buatnya simple banget jadi kamu juga bisa pasti kita coba ya semoga video ini bermanfaat thank you for watching see you selamat menikmati terima kasih terima kasih